Pembangunan liar yang berada di Rau Jalan Transbarelang terpaksa dibongkar paksa oleh tim gabungan pemerintah kota Batam. Pembongkaran paksa ini dilakukan setelah warga tidak mengindahkan surat pemberitahuan dari Pemko Batam. Menurut Kabit Penertiban dan Penegakan Satwa PP Batam, Imam Tohari, tempat ini akan ditanam pohon sehingga bisa menjadi tempat wisata alam bagi pelajar, sementara warung-warung liar dibongkar karena dinilai mengganggu keindahan dan ketertiban. Menurutnya, sebelum melakukan penertiban, pihaknya telah melakukan mekanisme yang berlaku, mulai dari peringatan satu hingga peringatan ketiga. Dengan demikian, penertiban dapat dilakukan tanpa ada lagi protes dari warga. Penertiban pada pagi hari ini merupakan salah satu prioritas utama Jalan Transbarelang. Karena zona Transbarelang itu harus tiril. Bulan kemarin, Kementerian PUR Pusat meninjau jembatan satu sampai jembatan enam, ternyata ada hal-hal yang mengganggu untuk keindahan pariwisata. Karena dendang melayu pariwisata yang ada di tata satu itu sudah ditata rapi, dan bahkan PK5-nya ditentangkan untuk di tata yang rapi, kami sudah mencerah di SP2 sudah. Ima menambahkan, tahapan penertiban merupakan pembebasan lahan untuk keperluan pelebaran jalan yang telah diprogramkan pemerintah kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.